Gak bisa adegan nangis Misalnya, saya suruh Rafiq nangis Terus nangisnya Gak bisa, yang real seperti apa Sutradara harus bisa membedakan Bahwa, apakah ini nangisnya udah real Atau masih dipuat-buat Kalau belum Cari lagi Kalau perlu sampai bikin Kebukin Nangis beneran gak? Kayak gitu Dan masih ada banyak program-program Hiburan Ini cuma salah satunya Program hiburan apalagi Ya misalnya ada Variety show Ada tau variety show? Variety Variety show itu Ada talk show-nya Ada musiknya live Ada misalnya pembacaan puisi Jadi ada variasinya Kayaknya di live show itu ya? Ya Kayak orang-orang dawan juga? Ya Mungkin seperti itu Itu masuk dalam Ranah hiburan juga Oh Kira-kira seperti itu Tapi masuk ke hiburan? Ya Masih juga ada informasinya Tapi ada informasi Lebih menonjol yang mana nih? Informasi sih Informasi deh Ya Itu informasi deh Informasi deh Ya apapun lah ya Pokoknya tergantung lebih kuat yang mana Kalian menyebutkan kepada pendengarnya Terus acara quiz Dan sebagainya Kira-kira seperti itu Nah Teman-teman Saya mengajak Kalian Untuk Kita sama-sama Yuk kita Coba melihat ke dalam Karpunet streaming radio ini Acara yang udah kalian punya ini Kita bagi kelopok Tadi udah Eh Ini udah berapa? 1,2,3,4,5,7,8,9,9,9,9 Lapan kan? Lapan kan? Lapan Oke, Lapan Mungkin empat-empat ya? Hitung lagi Lapan Oke Dari Satu dua Dari apa deh? Dari 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 Satu Dua Satu Dua Satu 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 Dua Dua ya Dua sini Oke Dua dimana? Satu Dua satu ya? Iya Oke Kita coba buat Tadi yang udah saya jelasin Kita coba buat Desain produksi Gak usah semuanya Dua program aja Dua program aja Apakah mau Mengambil program yang udah ada Ataukah mau membuat program yang baru Terserah Intinya Disitu Ada Tadi Seperti yang saya jelasin Latar belakang Ya Nama programnya apa? Latar belakangnya Eh sorry Latar belakangnya apa? Terus tujuannya apa? Latar belakang Tujuan Manfaatnya apa? Nama programnya apa? Judul program Ya nama program Terus Judul program Nama program tuh artinya Nama yang permanennya Judul programnya tuh misalnya pada saat episode ini Temanya Temanya Terus Nama media ya Pasti kartunya Informasi Kategori programnya apa? Informasi atau hiburan Kalau misalnya Informasi-informasi yang seperti apa? Apakah dia masuk ke feature? Apakah dia masuk ke hot news? Apakah dia masuk ke talk show? Kalau hiburan-hiburan seperti apa? Quiz kah? Baratisyo kah? Drama kah? Atau acara request time Atau acara seperti apa Detail aja Terus durasi berapa Terus target audiensnya Tadi dari range 17 sampai 35 tahun Di persempit lagi Di persempit lagi Supaya bisa lebih menohok Segmentasi Terus format produksinya kayak gimana Format produksinya Apakah recording Apakah live Kira-kira seperti itu Terus unsur-unsur produksinya Yang ada di program itu Apa aja Musik Oke Sound effect Butuh gak atmosfer Pakai penyiar atau pakai narasi Kira-kira seperti itu Butuh reporter gak Kira-kira seperti itu Kerabat kerja Ya udah secukupnya aja Misalnya dua orang Dua orang ini sebagai apa Misalnya Akan ada Mengundang narasumber Ya minimal harus ada Si Apa Talent koordinatornya Atau produsernya Yang mempunyai Tugas membuat jadwal Siapa yang akan dihadirkan Seperti itu Nyebelin gak Nyebelin Cuman minimal kita buat system Mungkin itemnya bisa diinginkan lagi nanti Gue ditulis di youtube Boleh Oke Terus Ya udah sedikit Sedikit membuat naskah Sedikit aja Mungkin sampai poin kelima aja Sampai poin kelima aja Tadi keterangannya di naskah Ada nomor Di table pertama Nomor Table kedua Keterangan Table ketiga Audio Table keempatnya Durasi Nah Di table nomor pertama Satu Keterangannya Penyiar Opening Atau Misalnya operator Memasangkan identity program Oke Ada identity program Ini saya jelasin ya Ada identitas station Atau IDIS program Itu yang berbicara Corporate radio Streaming Cartoonet ini Ya Radio Cartoonet streaming ini Misalnya tadi Badi putar Dan Ada IDIS Identitas IDIS program Jadi identitas Daripada program Misalnya Tadi bengkel Apa Bengkel Tekno Bengkel Tekno Bengkel Tekno Untuk Anda Misalnya Identitas program Seperti itu Perlu gak dibuat Seperti itu Perlu lah Nah Masukin Setelah Di opening Ada ID Station Terus ada IDIS program Masuk Setelah itu Nomor Duanya Penyiar Masuk Opening 5W1H Menjelaskan Apa Kapan Dimana Dengan siapa Bla 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 Terus masuk Musik Berapa banyak Iklannya dimana Durasi berapa Kira kira Seperti ini Yaudah Oke Mulai Bersatu padu Mulai